Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia adalah untuk dijadikan bahan pembelajaran dan renungan bagi orang-orang yang berpikir tentang penciptaan alam semesta seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu Quran Surat Fusilat ayat 53 Salah satu rahasia dalam Al-Quran yang sudah terungkap adalah tentang black hole atau lubang hitam yang berada di luar angkasa Sejak tahun 1790, seorang ilmuwan Inggris John Michel dan ilmuwan Perancis Pierre Simon memprediksi bahwa ada bintang tersembunyi di Langi Kemudian tahun 1910, teori relatifitas Einstein memperkirakan adanya benda di luar angkasa yang memiliki pengaruh terhadap waktu dan tempat Selanjutnya dikembangkan oleh astronom Jerman bernama Kurt Schwarzschild pada tahun 1916 dengan berdasar pada teori relatifitas umum dari Albert Einstein dan semakin dipopulerkan oleh Stephen William Hawking Pada saat ini banyak astronom yang percaya bahwa hampir semua galaksi di alam semesta ini mengelilingi lubang hitam pada pusat galaksi Tahun 1967, ilmuwan Amerika John Archibald Wheeler sudah mulai membicarakan dan menamakan black hole atau lubang hitam sebagai hasil dari hancurnya bintang-bintang sehingga menjadi populer di dunia bahkan juga menjadi topik favorit para penulis fiksi ilminya Kita tidak dapat melihat lubang hitam akan tetapi kita bisa mendeteksi materi yang tertarik atau tersedut ke arahnya Dengan cara inilah, para astronom mempelajari dan mengidentifikasi banyak lubang hitam di angkasa lewat observasi yang sangat hati-hati sehingga diperkirakan di angkasa dihiasi oleh jutaan lubang hitam Para ilmuwan memastikan keberadaan black hole dengan menggunakan teleskop Hubble terhadap pusat galaksi M87 Mereka menemukan konsentrasi gas secara berkesenambungan di sekitar black hole Konsentrasi gas bergerak sangat cepat yakni 400 km per detik Di tahun 1997, melalui teleskop Hubble di pusat galaksi M87 yang dikelilingi oleh gas yang jelas diperkirakan masa black hole ini 3 juta kali lipat dari masa matahari Kemudian bukti-bukti ilmiah semakin banyak ditemukan tentang adanya black hole melalui sinar X Seorang ilmuwan barat menjelaskan hakikat black hole Black hole menciptakan gravitasi ekstrim yang bekerja seperti vakum cleaner alam raya yang tidak terlihat Ia bergerak dan menelan semua benda yang ditemunya, bahkan cahaya pun disedotnya dan tidak bisa menghindar Karakter black hole sendiri adalah invisible atau tidak terlihat Dia bekerja seperti sampo mesin yang menyedot atau vakum cleaner dan bergerak secara berkesenambungan Al-Quran telah menyebutkan banyak fenomena alam raya dan benda-benda luar angkasa Bintang, planet, nama bintang, galaksi, dan lain-lain Sebelum mengklaim adanya fenomena black hole dalam Al-Quran Mari kita perhatikan ayat yang paling dekat untuk dikaji Yakni di surat At-Takwir ayat 15-16 Aku bersumpah demi bintang tersembunyi Yakni bintang khunnas yang bergerak cepat yang menyapu Quran surat At-Takwir ayat 15-16 Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya Yakni bintang yang bernama atau memiliki tiga karakter Pertama adalah khunnas Artinya yang tersembunyi dan tidak terlihat Karenanya jin dan setan disebut juga khanas Karena ia tidak terlihat oleh Bani Adam Ini persis yang disebutkan ilmuwan tentang karakter black hole Yakni invisible atau tidak terlihat Yang kedua adalah Al-Jawar Artinya bergerak cepat dan sangat cepat Ini merupakan karakter black hole yang kedua yaitu Move Lafad Al-Quran Tajri lebih perfect dibanding penjelasan ilmuwan Sebab kata itu bermakna bergerak cepat atau lari Sementara Move tidak menggambarkan bergerak dengan cepat Yang ketiga adalah Al-Qunnas Yang artinya yang menyapu dan menelan setiap yang ditemuinya Ini juga merupakan karakter black hole yang seperti vakum cleaner Lebih takjub lagi ilmuwan NASA menemukan adanya gelombang suara Dengan irama tertentu yang keluar dari black hole Atau gas yang meliputinya di galaksi yang sangat jauh Dalam Al-Quran sendiri Allah juga telah berfirman Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya Bertasbih kepada Allah Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun Quran Surat Al-Isra ayat 44 Terima kasih telah menonton!